Intro Kegagalan Indonesia membalaskan dendam atas Irak di GBK beberapa waktu yang lalu membuat pasukan Sinteyong mau tidak mau harus meraih kemenangan di laga krusial melawan Filipina. Filipina sendiri meski sudah dipastikan gak lolos setelah meraih satu poin dari lima match yang telah dimainkan, namun mereka tak mau menyerah begitu saja. Bahkan pelatih baru mereka sudah berjanji akan membantu Vietnam untuk mengalahkan Indonesia. Akan tetapi, jika melihat perkembangan timnas Indonesia sejauh ini, ditambah pada tanggal 11 Juni nanti mereka akan diperkuat sejumlah pemain baru yang bermain di Eropa, membuat negara-negara kuat di Asia memperingatkan Filipina agar tak menyombongkan diri karena bagaimanapun untuk saat ini Indonesia berada di atas kertas untuk lolos ke round ketiga. Ya, seperti kita ketahui, timnas Indonesia kembali menelan kekalahan atas Irak saat bermain di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta. Namun meski kalah, timnas Indonesia sejatinya sudah menampilkan performa yang cukup oke, terutama di babak pertama. Permainan agresif timnas bahkan sempat membuat pelatih Irak Cesus Kasa sempat panik, karena mereka mendapatkan tekanan demi tekanan dari pasukan Garuda. Namun sekali lagi sayang, timnas Indonesia gagal mempertahankan permainan Ciamik mereka. Sebaliknya, pasukan Sintayong yang justru kehilangan konsentrasi mereka, dan harus rela kembali menelan kekalahan setelah para pemain melakukan kesalahan-kesalahan yang tak seharusnya mereka lakukan. Skor 2-0 menutup match tersebut. Sementara itu, kekalahan atas Irak membuat Indonesia mau tidak mau harus meraih kemenangan di Laga Pamungkas melawan Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang. Pasalnya, dengan meraih kemenangan, timnas akan memastikan satu tiket otomatis ke round ketiga. Namun Filipina, yang akan menurunkan full squad pemain keturunan jelas tak mau kalah. Bahkan sang pelatih Filipina sudah berjanji kepada mereka untuk membantu mengalahkan Indonesia. Dan kesombongan dari pelatih Filipina itu kemudian mendapatkan reaksi dari tim-tim besar di Asia. Mereka mengingatkan untuk berhati-hati dengan kekuatan baru timnas Indonesia. Jesus Kasas, Indonesia lebih layak lolos round 3 Pelatih Irak, Jesus Kasas, mengakui bahwa timnas Indonesia mengalami perkembangan dalam sisi permainan. Kasas juga menyatakan tim besutanya mengalami kesulitan saat menghadapi Skot Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lebih lanjut, Kasas menilai penampilan timnas Indonesia jauh lebih meningkat ketimbang dua pertemuan sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia dan di Piala Asia 2024. Kasas optimis Indonesia bisa mengalahkan Filipina pada laga terakhir grup F. Hari ini kami sangat sulit menekan Indonesia pada babak pertama. Struktur mereka juga membaik secara permainan. Dan itu membuat kami sulit. Saya rasa itu perkembangan yang sukses mereka tunjukkan, kata Jesus Kasas. Level mereka terus mengalami peningkatan dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Saya pikir di pertandingan berikutnya melawan Filipina akan berpihak kepada mereka. Lanjut, Jesus Kasas dalam pers setelah pertandingan. Dapat Sorotan Jurnalis ESPN Jurnalis kenamaan ESPN Gabriel Tan takjub melihat perkembangan timnas Indonesia dan mengakui strategi Jitu Sintayong membuat Garuda menjadi tim yang bisa menjadi kejutan di Piala Asia 2023 kemarin yang notabene berisikan sejumlah pemain timnas senior. Gabriel Tan pun takjub karena timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan squad yang berisikan para pemain muda. Bahkan mereka bakal kembali menjadi kejutan saat menghadapi Filipina terutama setelah mereka gagal meraih kemenangan atas Irak beberapa waktu yang lalu. Karena bagaimanapun, kemenangan adalah modal berharga Indonesia untuk lolos round ketiga. Indonesia terus memperlihatkan potensi mereka dengan kecerdikan pelatih Sintayong. Ia memilih memainkan para pemain muda bertalenta. Itu berarti meski usia pemain mereka masih muda, Indonesia tetap tak kekurangan pemain berpengalaman, ungkap Gabriel Tan dikutip dari ESPN. Tim Cahill, Indonesia bisa bersaing dengan tim Asia Pujian kepada timnas Indonesia bukan hanya diberikan oleh FIFA saja, namun legenda klub Premier League sekaligus Australia yakni tim Cahill juga mengapresiasi squad timnas Sintayong. Eks pemain andalan tim nasional Australia itu bahkan sangat terkejut saat tahu negaranya bisa dikalahkan timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia U23 lalu. Tim Cahill dalam sebuah wawancara mengaku tidak menyangka jika perkembangan timnas Indonesia begitu cepat hingga mematahkan prediksinya. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir, setidaknya butuh lima tahun untuk berkembang, ternyata lebih cepat dari perkiraan saya, ujar Cahill. Mereka sungguh berinvestasi dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan pemain muda. Bahkan tak lama setelah itu, tim Cahill pada akhirnya menyempatkan diri untuk memenuhi undangan dari Prabowo Subianto ke Indonesia hingga mengabadikannya di media sosial. Mantan penggawa Everton itu mengapresiasi kinerja berbagai pihak yang telah membantu perkembangan olahraga dan sepak bola Indonesia. Dan kini, tim Cahill mendukung penuh timnas Indonesia untuk bisa lolos ke round ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan jadi itulah saat tim-tim Asia peringatkan Filipina untuk tak sombongkan diri versus Indonesia. Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.